Halo semuanya, kembali lagi ke podcast ngerumpi katolik ngulik alias ngulik Oke, hari ini gue, nama gue Axel disini gue sebagai host kalian pada sesi hari ini Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial guys, yaitu Papi, boleh dikenalin, meneranakan diri anda Iya, nama saya Piaggi Namanya Piaggi ya, hari ini kita mau bahas apa sih guys? Nah, kita itu sebenernya kita mau bahas hari ini tentang, apa namanya tuh Sudut pandang, atau bisa dibilang POV ya Oke, Pi aku mau mulai dulu pertanyaan pertama dulu nih Gambaran besarnya dulu, point of view, apa namanya Point of view orang tua sekarang itu kehadap anak-anak jaman sekarang itu gimana Pi? Iya, anak jaman sekarang gak bisa disamakan dengan yang dulu ya kan Bahkan dengan waktu, mungkin Papi dulu waktu masih muda Karena segala sesuatu udah beda banget ya Oke Itu sekali suruh banget, sehingga pasti ada hal yang apa, yang harus dilihat dari beberapa pak, beberapa perubahan-perubahan itu Ya, baik perubahan jaman, bahkan perubahan ini juga ya, apa namanya Pola pikir dari anak-anak situ, karena mereka memandang hal kan berbeda dengan jaman dulu Oke, kalau gitu Pi, pandangannya itu sekarang kalau Papi lihat sendiri, anak-anak jaman sekarang itu pandangannya ke gimana sih Pi? Ya, pandangannya sangat terbuka banget ya, karena kalau jaman dulu tuh kan untuk tahu sesuatu kita mesti membaca Tetapi untuk jaman sekarang tuh udah buka handphone aja, udah ketahuan semua, kita bisa tahu segala sesuatu Jadi tidak ada batas boleh dibilang, kalau dulu tuh sangat terbatas sekali kita di daerah dengan yang di Jakarta pasti berbeda Ya kan, jadi kalau jaman sekarang di daerah selama kita bisa akses teknologi itu pasti akan jauh lebih tahu semuanya ya Lebih terbuka ya Pi ya, karena udah ada perkembangan jaman ya sekarang ya Iya, benar sekali Oke, nah aku mau nanya Pi, anak muda itu jaman sekarang itu hadir untuk menjalani kehidupannya itu sesuai gak sih dengan ekspektasi-ekspektasi orang tua sekarang, kayak gitu? Orang tua pasti punya ekspektasi, terutama orang tua kenapa ekspektasinya berbeda kalau menurut Pak Pi, karena gini Orang tua dididik dengan cara yang dulu ya kan, dengan jaman dahulu Kemudian dia pasti tetap berpikir, karena kan dia belajar dari hal yang dulu ya, dia dipelajarin bertahun-tahun seperti itu Sehingga pasti ada gambaran lah, ada keinginan untuk bisa sama gitu loh Tetapi itu yang sebenarnya dari sudut pandang orang tua juga mesti melihat bahwa anak jaman sekarang tidak bisa gitu loh Dia bisa lebih tahu hal, bahkan kita bilang hal ini salah, tapi ternyata dia bisa buka Google, dia bilang ini benar ternyata Jadi gak segala sesuatunya sesimpel itu sih sekarang Ada contohnya gak Pi yang udah pernah kejadian Pi? Satu aja Pi? Ya banyak hal ya, contoh kayak kita bilang apa namanya, kalau jaman dulu tuh kan jam 10-11 gitu anak-anak udah mesti tidur Tapi jaman sekarang, itu tuh jam 2 aja kadang-kadang masih belum tidur, bahkan mereka masih bisa pakai video call Bisa pakai tim macam-macam segala sesuatu, jadi tidak bisa, ya tidak bisa kita bilang bahwa ini tidur sekarang ini waktunya tidur Enggak, buat mereka sih ini, mereka bisa tetap bangun pagi juga, ya kan? Dan kehidupannya kadang-kadang kan kalau kehidupan dulu kita, waktu masih kecil Papi itu kan jam 10 itu udah memang gak ada apa-apa yang bisa dilakukan Bukan, tapi kalau sekarang sangat banyak, masih banyak sekali, yaitu yang menurut Papi sangat ini ya, sangat berbeda banget dahulu dengan sekarang Guys, gue sebagai anak muda gue juga ngalamin sih, nah tapi aku pengen tau nih Bi, kalau dari sudut pandangnya Papi gimana caranya nih Papi tuh bisa menerapkan hal-hal yang maksudnya yang emang yang sebenarnya kan Papi pengen lah anak-anaknya kayak misalkan Ya kalau bisa tuh jam 10, jam 11 tuh udah tidur lah ke jam 12, maksimal lah biasa kan orang tua sekarang kan jam 12 lah ya kasih anak-anaknya kayak gitu loh Apalagi kayak libur terutama, nah kalau Papi sendiri caranya gimana nih untuk biar anak-anak tuh yaudah gitu loh maksudnya biar dia bisa nurut gitu loh pada akhirnya sekarang Kalau Papi sih lebih gini, apa kita orang tua pasti ada waktu memang buat anak ya, memang harus ada waktu dan mesti tau sebenarnya bahwa memang dunia mereka sekarang tuh berbeda Gak sama dengan apa dunia Papi dulu gitu loh, itu yang ngebuat bahwa kalau kita orang tua tidak bisa paham dunia mereka akan cukup sulit ya untuk bisa mahamin Contoh kayak sebenarnya gini, apa apa yang anak lakukan sebenarnya kita mesti tau, itu membuat kita tau oh ternyata memang dia masih melakukan sesuatu Kalau kita paksa juga sedikit sulit ya karena kadang-kadang masih ternyata sama teman-temannya masih ngobrol ya sulit gitu ya kan Kayak sebenarnya kayak anak Papi-anak Papi aktif di Antioch, ya anak-anak Antioch juga ngobrol sampai malam juga gitu kan Gak salah sih Iya itu, jadi itu hal kalau ditanya bagaimana caranya sebenarnya lebih ke bahwa membuat mereka ngerti aja bahwa tetap harus ada tanggung jawabnya juga gitu loh Walaupun melewati hal-hal yang dulu sebenarnya tidak tepat, kalau kayak dulu jam 10, jam 10 itu tuh belum tidur kadang-kadang kalau zaman dulu orang tua Papi pasti marah Dan ya kita takut kemudian udah selesai, karena memang gak ada juga yang dilakuin tapi kalau sekarang ya ya lebih fleksibel lah lebih ngertiin sih Tetapi kadang-kadang ya kadang-kadang sih kalau kayak urusan yang jam malam seperti itu kadang-kadang jam 12 gitu udah Kalau masih di luar ya kadang-kadang kita WA untuk pulang tapi kalau pas di masih di kamarnya kita tinggal bilang ayo tolong tidur gitu Ya pelan-pelan sih seperti itu mau gak mau memang harus dilakukan sih ya Oke lah, nah apa namanya tuh, kalau pengen tau nih Pih, yang paling menarik perhatian orang tua dari kehidupan anak muda jaman sekarang tuh apa? Yang ya pasti umurnya kan 12-15 tahun ya, yang paling menarik perhatian Papi itu apa? Ada gak? Sebenernya gini, semua hal menarik ya karena berbeda dengan zaman dulu, semua hal tuh menarik gitu loh, gimana cara dia Ya contoh sebenernya, kalau zaman dulu itu tuh kita kan belajar ngebaca ya, ngebaca dan mesti berkali-kali zaman dulu Zaman dulu tuh berkali-kali baca buku diulang-ulang karena menghapal ya, zaman sekarang itu tuh bahkan kita cukup ketik masalah kita sendiri sudah keluar gitu ya Apa aja gitu loh, bahkan yang kita tanya, kayak tugas sekolah ternyata ya belum, saya lupa kapan tau itu sempat anak-anak Papi buka Google Kemudian ternyata tugas sekolahnya sudah ada, jadi kebank dia tidak perlu membuat gitu loh, jadi ya hal-hal seperti itu sangat menarik banget ya buat Papi ya Tapi beberapa hal memang harus diajarkan juga ke anak-anak supaya mau tetap melihat bahwa tidak semua hal itu kan yang di dunia internet itu benar juga Karena pada saat kita tarik kalau ternyata salah nah itu yang sebenernya, kalau ditanya yang menarik apa kita masih ada ruang sebenernya untuk berbicara versi kita tidak versi dunia maya itu sih gitu Nah, apa namanya, apa namanya tuh, aduh gue udah jadi lupa, oke lanjut deh, Pih nah bagaimana kalau untuk saat ini pendidikan-pendidikan anak itu gimana Pih? Apakah pressure-nya itu lebih tinggi Pih dibandingkan dulu Pih? Gini, secara pressure kalau menurut Papi sebenarnya lebih tinggi ya, karena kalau Papi lihat tuh kayak KKM nilai ya, nilai KKM anak-anak itu tuh kadang-kadang sekarang standarnya lebih tinggi gitu loh Iya sih Jadi kadang-kadang nilai C ternyata nilai C-nya tuh harus berapa, kalau zaman dulu tuh kan di atas 60 aja gitu udah bagus, ya kan Tapi kalau sekarang bahkan 65 ada beberapa mata pelajaran kan setara KKM ternyata dapetnya D gitu loh, kita-gita-gita nggak bisa tahu itu Tekanan pasti, karena persaingan tuh jauh lebih besar sekarang ini, dimana kalau dulu tuh seperti ini ya, waktu Papi sekolah tuh yang pinter 5 orang ya itu akan pinter terus Gini, yang sedang ya akan sedang terus, yang boleh bilang teman-teman Papi yang dulu tuh memang dalam tanda kutip nilainya jelek, jelek terus Karena memang dia harus menghapal membaca, tapi sekarang persaingan akan jauh lebih berat, lebih ketat karena semua orang bisa mengakses informasi itu Jadi kalau nggak tahu pun bikin tugas, tinggal di Google aja keluar Dan salah sih Itu juga bisa, betul, jadi itu akan membuat semakin mudah, sehingga kalau ditanya persaingannya lebih berat lagi dan ya memang ya ketat sekali lah ya Jadi anak-anak dituntut untuk kreatif ya Iya bener, harus sangat kreatif sekali, betul, walaupun kadang-kadang kreatifitasnya didapat dari internetnya Tapi itu bukan suatu hal yang jelek kalau menurut Papi, karena itu justru membuat mereka mendapatkan banyak alternatif Tapi penguasaannya lebih luas, betul sekali, iya Ya itu yang ini sih, soalnya emang yang Papi ngomong itu benar dan Sempat aku, ya aku kan terakhir sekolah itu kan tahun 2016 ya Pia SMA ya, itu kan emang masih mending lah pelajarannya di kala itu Sempat aku emang lihat juga sih, pelajaran sekarang yang luar binasa sih lebih tepatnya Matematika bisa 3 sesi, Pih Iya betul Apakah dia alami anak Papi juga, maksudnya 3 sesi, apa 3 apa sih namanya itu, 3 jakwal ya Iya Itu gila sih, aku gak kuat Ya emang lebih beda lah sekarang sih, apalagi dibandingkan dengan ya tahun zaman Papi lebih-lebih lagi gitu loh Iya kan, bener Nah saat ini kan kalau di gereja nih Pih, kita kan ada lembaga namanya PPADR ya Iya Nah buat temen-temen yang mungkin belum tau PPADR, PPADR tuh sebenernya itu lembaga apa ya Dia kayak lembaga untuk ya menanggulangi anak-anak dan inilah anak-anak dan orang tuanya, eh orang tua ya versi gereja Nah itu versi gerejanya, nah itu aku sebenernya juga baru tau sih, aku juga baru tau dan apa namanya, kebenernya di gereja ini ada ya Iya memang setau tapi juga banyak orang masih gak tau ya bahkan ada PPADR itu sebenernya Jadi itu, jadi ya mungkin itu versi gereja kita ya versi, versinya kita untuk menanggulangi ya setiap masalah, masalah anak dan masalah Dewasa rentan ya, jadi anak dan dewasa rentan itu sekarang dapat perhatian khusus dari gereja memang Iya karena emang banyak, banyak ya Pih kayaknya ya Pih ya kayak kita lihat di luar ya, apa namanya orang tua tuh clash sama anak-anaknya yang gak pernah, yang susah untuk ditanggulangi sih lebih tepatnya ya Kelasnya kadang-kadang lebih ke arah bahwa itu tadi ya kayak papi ya bahwa mereka orang tua tetap dengan pemikirannya pendidikan dia jaman dulu, sedang anak-anak melihat jaman sekarang kan Itu yang berbeda sekali, makanya kadang-kadang orang masih gak bisa tau, ya orang bilang ya kalau waktunya belajar gak boleh main handphone Karena kadang-kadang ya mungkin jaman sekarang memang harus ada refreshing juga seperti itu, kalau jaman dulu kan gak ada, gak ada hal-hal seperti itu Jadi sekarang memang pembagian waktu aja sih dan ya kita mesti ngerti lah sebagai orang tua sih ya, karena cukup, cukup sulit kalau kita gak bisa ngertiin mereka juga sedang mereka di luar teman-temannya seperti itu kan Itu yang lebih sulit lagi kan Harus diimbangin lah Iya harus ada perimbangan juga Aduh imbangannya itu yang susah Ya itu sulit sekali pasti Gimana papi ngimbangin anak-anak, ya berarti kan anak-anak papi kalau misalnya mau imbangin kan anak-anak juga harus dikasih apa ya Pertanggung jawaban lah ya Iya benar, jadi anak-anak tetap harus dimintakan tanggung jawab Contoh sebenarnya kayak belum lama ya, dua hari yang lalu Itu di rumah duka malah ketemu beberapa teman-teman papi yang udah punya anak juga Dia ada penasih bahwa ada satu anak yang ternyata cukup stres mendapatkan nilai kuliah itu nilainya 3,9 Gila, padahal kan nilai A itu 4 ya Wih, wih, wih Ini 3,9 Wih, aku takut salah nanggap 3,9 ini IPK aja kah Iya betul 3,9 itu hampir kumlau Betul sekali Jadi dia cukup stres dan dia minta maaf ke orang tuanya Nah itu kan, itu kan suatu hal yang kadang-kadang mungkin bisa jadi kan dia melihat ke teman-temannya juga Ternyata teman-temannya banyak yang salah satu majernya itu nilainya dapat 4 gitu ya Nah itu jadi ya, kalau ditanya sebenarnya gini sih ya Setiap anak kan ya di gereja kan mungkin di beberapa ini Romo selalu pernah bilang bahwa Setiap anak itu kan unik ya Betul Betul, setiap anak unik itu yang kita sebagai orang tua sebenarnya mesti tahu gitu Kalau kita gak tahu akan kasihan anaknya gitu ya Papi punya 3 anak Anak yang pertama cewek itu tuh dewasa banget Nilai lumayan Yang kedua pinter sekali Tapi Gak pinter sekali Tapi kalau yang ketiga Itu tuh nilainya selalu biasa saja Tapi dia sangat menyenangkan sekali Jadi itu, jadi Satu hal papi gak pernah tuntut nilai harus bagus Papi selalu bilang selama bisa bagus, lulus, naik kelas itu udah cukup Berarti setiap anak nih punya POV-nya masing-masing ya Betul, karena kalau semua Terutama kalau sampai papi membandingkan ya Anak yang kedua sama yang ketiga Yang kedua pinter sekali Bingung juga Dia bahkan Belajarnya tuh cuma perlu sebentar Habis itu main game lagi Dia udah inget semua Kalau yang terakhir harus belajar lama sekali Dan itu mengurangi waktu main Kadang-kadang Ya, kan kita Gak bisa samakan hal seperti itu ya Betul, ya itu Kalau papi bilang sih ya Ya kita mesti ngertiin juga Anak-anak tuh seperti apa karakternya Dan jangan menutup hal Bahwa dulu dan sekarang itu berbeda Itu yang paling penting banget Kalau menurut papi Gak bisa dulu seperti ini Dibelaukan seperti ini Bahkan mungkin gini ya Sekarang dengan 10 tahun lalu Dengan 10 tahun lalu lagi 20 tahun lalu Itu berbeda sekali Iya, betul sekali Jangan sampai kita ngeliat Anak-anak teman begini Anak kita juga masih begini Itu yang tidak bisa Gitu loh Kebanyakan orang tua masih seperti itu Iya, betul sekali Bener Pasti kebanyakan orang tua Masih masih seperti itu Bener Istilahnya Masih ada masalah juga kan Di gereja kita Banyak beberapa orang tua Yang mengalami Masalah dengan anaknya Istilahnya kolot Betul ya Ya, bisa dibilang kolotnya Karena Gini juga ya Kita tidak bisa menyalahkan orang tua Jika orang tua dididik Dari kecil sampai besar Dengan cara seperti itu Oleh orang tuanya lagi Kebanyakan dia dididik Dan dia sudah masuk Harus seperti ini Harus seperti ini Itu yang Pak Yui bilang tidak bisa Memang cukup sulit ya Cukup sulit Istilahnya begini Kalau kayak kamu pacaran Kamu dengan Orang yang kamu deket Kamu mau merubah dia Dia tidak bisa Dia dari kecil sampai besar Dididik dengan cara seperti itu Bukan berarti kamu baru kenal Berapa bulan Kamu ingin merubah dia Tidak akan bisa itu Seperti itu 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 berlaku juga buat anak Dan buat orang tua kita ya Orang kita melihat hal Aduh ini kenapa Bu benar-benar belajar Kok buka internet Ternyata sebenarnya mungkin bisa jadi Buka internet untuk mencari tahu sesuatu Sesuatu Betul ya itu Kalau sekarang kan mencari tahu sesuatu Tinggal membuka internet Kita bisa diklihatin Ini ngapain buka-buka internet terusnya Seperti itu sih Ya Ya anak Emang jaman sekarang ya Guys Apa Akibat Apa ya Akibat dunia internet sih Sebenarnya lebih kepada sekarang sih Nah Pandangan orang tua Tentang pengaruh teknologi Itu berarti udah terjawab tadi ya Ya betul Teknologi Tidak bisa kita tutup Salah satu teman papi Pernah bahkan sampai Apa namanya Kalau di rumah Itu tuh Apa namanya Kalau kelihatan buka youtube Atau buka apapun juga Itu dibatesin Jadi Tapi Dia bisa mendapatkan Empat lain gitu kan Sebenarnya gini Pada saat dia keluar di sekolah Jadi Kadang-kadang Suatu hal itu kan Memang ada positif Pada negatif pasti Karena tadi Kayak tadi bilang kan Informasinya bisa jadi Bisa jadi dapet yang benar Bisa jadi dapet yang tidak benar Karena kan terbuka sekali Nah itu memang Kadang-kadang ya Kalau ditanya Kalau kita batasi Sedikit sulit Tapi kalau tidak kita batasin Akan terlalu over Memang sih Itu yang masih memang Bagaimanapun juga Mesti tetap ada kontrol Walaupun kita sibuk Sebagai orang tua Kadang-kadang juga kita Mesti melihat sih ya Jangan sampai sebenarnya Anak-anak ini juga Terlalu terlewatkan Kita gak kontrol Karena teknologi Iya Ya benar Karena teknologi sangat terbuka banget Itu yang mesti membuat kita Sebagai orang tua Juga mesti ngerti Bahwa itu penting Buat mereka juga Dalam pergaulan Dengan teman-temannya Kebayang kalau semua orang Tiba-tiba berbicara Suatu hal yang didapat Dari informasi teknologi Which is Whatsapp Atau Facebook Instagram Atau apapun juga Tapi anak kita Tidak di Tidak diperbolehkan Oleh kita di batas Itu juga salah Kalau orang bilang sekarang Mungkin jadi kelihatan kuper kan Kurang pergaulan Kurang pergaulan Betul sekali Jadi ngomongin suatu hal yang ternyata Dia gak tahu sama sekali Nah ini kan jadi tidak baik juga Sebenarnya sih Sebenarnya aku yang lebih sedih tuh Lihat gini loh Pih Kalo Papi liat ke Fatin deh Kalo ke mall-mall deh Orang tua tuh kayak gak pernah Apa ya Jarang interakli dengan anaknya Instead mereka tuh beliin mereka Tablet Apa Tab ya Beli tab Terus kasih anaknya udah nonton Youtube gitu Anteng gitu Jadi kayak Komunikasinya jadi kurang Itu sih sebenarnya yang bikin Yang aku lebih concern sih Kalo soal teknologi Teknologi dengan anak zaman sekarang Sebenarnya kesitu sih Pih Kalo Papi gimana Kalo Papi tuh sebenarnya gini Jadi Kayak Kalo main di laptop Itu Papi batasin Sebenarnya begitu Diperbolehkan Tetapi ada waktunya Gitu loh Kemudian Ditambah lagi Kadang-kadang Papi Membiasakan sih Pergi sama mereka Pergi sama mereka tuh Bukan pergi Ya kemarin Minggu lalu ya Papi sempet ke mall Melihat ada satu keluarga Makan di sebelah Papi Itu Empat orang Eh lima orang Jadi Omanya ada Anaknya dua Suami istri Ya kan Bentar boleh aku tebak dikit gak Mereka semua main handphone semua Ya betul sekali Jadi kebayangkan Maksudnya gini Bahkan Anaknya yang Pada saat pes kan Papi ada dulu ya Jadi mereka Duduk setelah Papi Pada saat pesan Itu karena Mungkin mereka udah biasa disitu Mereka mah Ini sambil main handphone Anaknya Dua-duanya tidak melihat menu Atau apa Bicaranya langsung seperti itu Dan itu sampai dengan Makan Mereka juga Sambil begitu Jadi tidak ada komunikasi Nah itu yang kadang-kadang sih ya Pasti sulit Untuk merubah itu Ya karena Ada teknologi Ada ini Semua macem-macem ya Yang tidak melakukan itu Sebenernya cuman Omanya Tetapi omanya Sebelum Makanan datang Dia tetap juga megah Jadi kebayang Orang dengan usia Usia lanjut juga tetap Tetap seperti Mungkin dia daca teman-temannya Atau apapun juga ya Berarti mendekat Apa ya Bener ya Gak salah ya Dulu ada prinsip ya Teknologi itu Mendekatkan yang Jauh Menjauhkan yang dekat Betul sekali Iya bener Sampai om-om-om apa Kena gitu Iya bener Makanya jadi kadang-kadang Apakah itu dihilangkan Sulit juga Karena mungkin Contoh kayak Omanya tadi Ataupun orang tuanya Dia berkomunikasi Dengan teman-teman Yang jauh lewat itu Maka jadi kayak Punya dunianya sendiri Dunianya sendiri Betul Itu yang Itu yang sebenarnya Makanya kadang-kadang Tapi pemikiran Pertanyaannya bisa sih Pelan-pelan Jadi kalau Contoh kita pergi Bareng-bareng Ya biasain aja Jalan atau apa Tanpa Tanpa berusaha Membukakan phone dulu Itu Itu mungkin Tidak bisa cepat Tidak bisa 100% Benar juga Tetapi ya Ya layak untuk dicoba Sebenarnya Karena kalau sampai hal Sampai seperti itu Ya bahkan Tidak berusaha untuk ngobrol Mungkin kalau pegang handphone Tapi kita masih ngobrol Kan enak ya Berarti papi tuh Lebih banyak tegor anak Gini dong Terutama hari minggu Lagi jalan sama keluarga Berarti kayak Kalau bisa jangan main handphone dong Gitu loh Iya betul Kalau pada saat keluar Kita akan berusaha Walaupun itu sulit juga ya Kalau ditanya apakah Sudah bisa 100% Tidak juga Kejadian Benar soalnya Iya betul Bukan berarti papi bilang begitu Terus setiap kali papi ajak anak Enggak juga Cukup sulit sih memang Karena waktu itu aku sempat Diktogor itu sama sepupu sih Lebih tepatnya Maksudnya kan Sepupu tuh tinggal sama nyokap Eh sorry Sepupu tuh tinggal sama oma Jadi aku tuh kumpul keluarga Terus aku tuh sibuk main pokemon Waktu itu pokemon go Itu sibuk banget Aku sampai dimarahin Aku ingat Tapi emang bener ya Apa yang papi ngomong itu bener Ya aku juga alamin gitu loh Maksudnya Eh iya iya Maksudnya kok Sampai merasa kayak Gua punya dunia sendiri nih Gila aku bilang Wah itu sih gila sih Kadang-kadang kalau sudah terlalu asik Itu yang mungkin menurut papi Harus sedikit kurangin ya Tetapi kalau pada saat Kalau yang kemarin papi lihat di restoran itu kan Itu sampai makanan Sampai makan mereka tetap tidak ada komunikasi Itu yang menurut papi sih Terada ini ya Bahkan papi lihat Orang tuanya tuh cuman ngambil sayurnya Ditaruh di tempat makannya Jadi Abis itu udah sibuk sendiri juga Sepertinya Papi ya Ya moga-moga Banyak yang Ngedengerin ini Dan melihat bahwa Ini suatu hal yang memang Harusnya kita Kita ubah sedikit juga Ya gitu loh Betul Dan papi percaya itu sebenarnya bisa Walaupun kalau ditanya Papi juga sulit gitu loh Papi juga sulit Tapi papi percaya itu bisa lah Nah Buat orang tua nih Harus gak sipih Memberikan nasihat Untuk menjalani hidup Bagi anak-anak muda Zaman sekarang gitu loh 100% harus Tetap bagaimanapun juga gini ya Orang tua sudah menjalani Walaupun yang dijalanin sekarang Berbeda Kan papi selalu bilang bahwa Saat ini dan 12 tahun lalu Sama 24 tahun yang lalu Itu berbeda juga Ya kan Nasihat tetap harus Ya kan Papi tahu kan banyak penolakan Sebenarnya Simpelnya beginilah ya Anak kalau naik motor Disuruh pakai helm Pakai jaket Kadang-kadang kalau di sekitar komplek Dia akan gak mau pakai Tapi kita gak tahu Kalau tiba-tiba itu bahaya Seperti itu ya Jadi Hal-hal yang simpel Dan sederhana Tetap harus disampaikan lah Apapun itu juga ya Risiko akan ada perbedaan Terhadap anak-anak Pasti ada Karena ingat Mereka dunia berbeda Teman-teman mereka Naik motor Gak ada yang pakai helm Masa anak Kita mau pakai helm Gak ada Tapi pelang-pelang Serius saya tahu Ini suatu hal yang Menurut papi ya Ruang tua Orang tua gak boleh lelah Untuk Untuk memberikan nasihat Karena itu tetap perlu Mereka sudah ngalamin Teman-teman Anak-anak itu kan Tidak tahu Apa yang Apa yang Menjadi masalah Sebenarnya Jangan sampai nanti Malah setiap kali Kita cuma Nah bener kan Nah bener kan Itu kan Kadang-kadang Suatu hal yang Agak menyakitkan Iya menyakitkan Betul Terus Apa namanya nih Mereka yang tahu nih Yang paling tepat nih Pih Untuk anak zaman sekarang Belajar gitu loh Untuk hal-hal Seperti ini gitu loh Maksudnya Istilahnya kan ini Belajar untuk menjadi Orang yang lebih dewasa ya Itu Dimulanya kapan sih Pih Kalau papi Biasanya mengajari Anak-anaknya Gini Anak-anak itu memang Harus melihat Dunia luar ya Dunia luar Kalau Kalau apa yang papi Alamin ya Papi masukkan dia Ke komunitas Komunitas itu Akan bisa membuat Mereka lebih jelas Tahu Oke Dan Kalau papi Komunitas Contoh kayak di sekolah Papi minta ikut osis Tadi yang gak mau Sekarang suka Seperti itu mereka Terus menjadi Kegiatan-kegiatan di sekolah Minimal kegiatannya Suatu tempat yang kita bisa terkontrol Yang kedua di gereja Sebenernya Makanya Papi minta Anak-anak papi juga Yang cowok ke PA Yang cewek ke LE Habis itu ikut antiok Ya kan Ikut Apa namanya Rosis Jadi yang macam-macam Nah kita masukkan Disitu mereka bisa Bisa lebih ini kok Lebih terbuka Untuk melihat juga Tapi dalam dunia Yang menurut papi Dalam apa Komunitas yang baik Baik Itu yang Yang rada baik Karena jangan sampai Dia masuk Melihat komunitas Yang sebenarnya Tidak bisa kita tahu Baik atau benarnya Tidak bisa kita kontrol juga Seperti itu Kecuali emang udah gede Tapi walaupun udah gede Sebenernya juga Kita sebagian orang tua Mesti tetap Tetap monitor Tapi kan pilihan Balik lagi ke mereka Iya betul sekali Ya kan mungkin kalau Ya dulu kan papi juga aktif di choice Choice itu udah pilihan Betul Choice itu udah pilihan kan Jadi Choice itu kan udah masuk Pada saat udah dewasa Betul Jadi pada saat udah dewasa Emang pilihan ada di dia Tapi kita orang tua Tidak Jangan sampai kita Karena pilihan udah di dia Kita tutup mata Itu juga salah Ya kan Karena belum tentu Pilihan itu benar Belum tentu Pilihan itu juga salah Kita orang tua Cukup kasih pendapat Cukup kasih pendapat Dan melihatlah Jangan sampai terlalu melepaskan Itu cukup ini Cukup Cukup Inilah apa Cukup Kalau boleh dibilang ya Cukup Clutter karena kita Gak tau itu benar atau tidak Secara gak langsung nih ya Aku kayak gini nih Ngomong bodoh kayak gini ya Secara gak langsung Gue belajar jadi bapak sih Satu hari gue jadi bapak Gue bilang Iya juga sih Sebenernya setengah khawatir ya Oh pasti Betul Sekarang gak khawatir gitu Tapi anak kalau gak dilepas Serba salah juga Jadinya kaku nanti Iya betul sekali Ruang untuk mereka Maju harus ada Rumah mereka untuk bergaul Harus ada Betul Iya Iya biar mereka juga Kena dunia luar sih Lebih tepatnya Nah Tempat yang terbaik Buat kaum muda zaman sekarang Untuk belajar Itu berarti ya Aku bisa menjawab Berarti ya sekarang ya Kayak Roses Atau apapun itulah Roses, Antioch, E, A, L Banyak sekali ya OMK, OMK memberikan Di gereja ini kan memberikan tempat Ya buat semua Betul Itu ada baiknya Karena Kalau di gereja minimal kita tahu lah Iya kan Bahwa itu arahnya pasti lebih baik Itu aja Kalau yang Banyak semi-yout year nih Iya betul sekali Apalagi MC New Year Sangat penting sekali untuk teman-teman masuk ke situ untuk tahu nanti bisa ketemu teman-teman yang banyak juga kan Bagi teman-teman yang belum daftar boleh tuh daftar terus Iya bener Masih bisa itu Setuju banget Aku lagi cek jadwal juga sih Eh jangan cek jadwal Daftar dulu, bayar Pasti mau gak mau ikut Karena udah bayar Mohon maaf nih Jadwalnya karena bentuk Soalnya lebih banyak kerjanya di Sabtu Minggu Oke Nah bagaimana nih orang tua menyikapi anak muda zaman sekarang yang menolak untuk belajar dan bertubuh dengan karakter yang baik sebagai orang yang beriman Banyak sih yang aku lihat sih Gini ya Kalau mereka menolak Seperti tadi dibilang ya Semua orang diberikan pilihan Tuhan aja memberikan kita kebebasan Oke Pilihan ada di dia mereka memang Tetapi Kalau sampai dia menolak kita gak boleh sebagai orang tua terutamanya Tidak boleh berhenti untuk memberikan masukan Itu suatu hal yang jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari sebenarnya Jadi dia nolak ya gak apa-apa terusin Terusin suatu saat Dia akan dapat merasakan gitu Contoh dulu Anak papi mungkin ada Ada berat untuk masuk ke PA Tapi ya begitu kita Ya kadang-kadang begini ya Orang tua sedikit memaksa gak ada salahnya Jadi kita paksakan kejeblosin dulu Tahu nanti ternyata dia oke Tahu kalaupun nanti dia tidak Artinya kita tahu bahwa dia tidak disitu mungkin beda Masih ada tempat lain lagi Ada tempat lain betul Iya Itu yang mesti kita cari untuk kita berikan Pokoknya intinya Jangan nyerah lah untuk memberikan masukan Ruang untuk melayani sebenarnya kan gak sempit ya Betul luas sekali Luas sekali gitu loh Bener luas sekali Karena aku beberapa kali sempat ada lihat Ini aku coba sama papi ngobrol ya dikit ya Karena ada beberapa sempat sekali aku lihat ada satu orang tua ini agak maksa Dan satu hari tiba-tiba anaknya tuh Di belakang orang tuanya tuh Secara gak sadar tuh ngomong ke aku juga Maksudnya kayak Gue sebenarnya gak suka Iya Gitu loh Ada Itu yang kadang-kadang kita sebagai orang tua Mesti lebih peka ya Untuk tahu hal itu Karena Ya gimana ya Kalau anak sampai Sampai maksain Kita paksa terus gak cocok juga gak baik juga Pih Final sebelum kita tutup Pih Apa pesan yang mungkin Yang mungkin sangat ingin disampaikan orang tua kepada anak-anak jaman sekarang Boleh ke kamera Ya Kalau Tapi sih gini ya Kalau buat Buat anak-anaknya lebih ke begini Ya kenapa Hah Oh bukan langsung nyabung Oke Oke Sebelah ini boleh yang kesana Pih Ini kartu ya Satu Dua Ya Ya Kalau Buat anak-anak adalah gini ya Jangan takut untuk Untuk melihat dunia secara lebih luas Pasti ada hal baik Dan hal yang tidak baik Disitu ditemukan Bicarakan semuanya dengan orang tua yang pasti Sehingga orang tua bisa memberikan masukan Dan Kalau menerima masukan dari orang tua Tolong dilihat dulu Karena Mungkin bener Karena ada beberapa Anak-anak bilang Ah Papi Ah mami tuh gak tau gitu loh Sekarang zamannya seperti ini Nah Ingat bukan orang tua tidak tau Tetapi orang tua mungkin tidak mengalami hal yang sama Tetapi Apa yang diberikan masukan harus dilihat Kembali ke teman-teman Jangan sampai Ya Teman-teman zaman sekarang Tutup mata juga terhadap hal-hal yang Apa yang sudah dialami oleh orang tua Ya Itu aja Oke Oke teman-teman Oke ini Aku thank you banget ya Sudah sharing soal Point of view nih Orang tua terhadap anak Apa mungkin Abis ini kita akan bikin kali ya Point of view terhadap orang tua Karena ini bakal seru sih Jadi ini Abis itu nanti kita bikin dua-duanya Kita ketemuin Nah Itu seru tuh Oke Teman-teman Kalau misalkan mungkin ada sesuatu ya Misalkan mau di sharing-sharing Atau apapun itu Nah itu boleh di share nanti di Kolom komentar Yang ada di bawah Di Ya Seharusnya disini Apa namanya Nanti boleh di share disitu Nanti kita akan baca-baca juga Nanti mungkin Kalau bisa dibalas Sama tim-timnya kita juga Kita balas ya Gitu loh Terus jangan lupa UMKM Kita masih buka promosi Untuk UMKM TV-nya masih kosong Kita nanti bisa isi Untuk yang mau berjualan Gak ada biaya Tidak ada pengguna biaya Alias gratis Oke Nanti boleh hubungin tim ngulik juga Untuk bisa di Sponsorin Oke Terus jangan lupa teman-teman Untuk like Comment dan juga subscribe ya Ke channel ngulik Eh channel Ngulik ya Paroki Kalidres Sorry Paroki Kalidres Oke Teman-teman Kita akhiri dulu Untuk sesi hari ini Untuk sesi point of view Saya Excel Saya Pamin undur diri Dan terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye Bye-bye Bye-bye